Assalamualaikum, hai teman-teman ketemu lagi di ruang kreasi Desi sama aku Desi nah di videoku kali ini, aku pengen kasih tau ke kalian gimana sih caranya ngejahit kerah ke meja kayak gini sebelum kalian tau gimana caranya jangan lupa di like, di subscribe, di komen dan juga di share ke seluruh sosial media yang kalian punya yuk, ikutin terus videoku nah setelah kemarin kita bikin tutorial pola kerah kemeja, sekarang giliran kita bikin kerah kemejanya nah pertama-tama, pola yang sudah dipotong ini diletakkan di atas viselin, nah cara meletakkannya viselinnya itu di teko, eh salah dilipat menjadi dua nah jadi sisi karena ini kerahnya cuma separoh ya kita bikinnya nah jadi sisi yang lurus ini itu ditaruh di bagian lipatan kain nah kalau sudah kita sempatkan jarum mentul nah ini ada dua bahan ya jadi yang pertama bahan M32 yang agak keras dan ini bahan viselin nah untuk bahan viselin ini kita beri kampuh kurang lebih 1,5 cm nah dari pola itu kita beri kampuh 1,5 cm tapi kalau untuk M32 nya itu kita potong pas dengan polanya jadi tanpa kampuh nah teman-teman langkah selanjutnya adalah menempelkan bahan pelapis ini pada kain bagian yang mengkilat itu adalah lem jadi kita harus menempelkannya dengan menggunakan setrika panasnya itu jangan terlalu panas ya jadi jadi panasnya itu sedang saja supaya hasilnya nanti tidak keriting nah untuk yang viselin kita mengguntingnya itu pas dengan viselinnya sedangkan kalau yang putih itu yang menggunakan M32 kita harus memberikan kampuh keliling sebesar 1,5 cm untuk jahitan nah teman-teman langkah selanjutnya adalah menjahit bagian kera atas nah cara menjahitnya itu nah gini disematkan jarum mentul ya di tengah di pinggir jadi 3 aja gak perlu banyak-banyak menyematkan jarum mentulnya nah supaya gak goyang disematkan jarum mentul itu supaya gak goyang nah teman-teman saya kasih tip gimana caranya menjahit kerah yang bagus ya supaya kalau ditekuk itu atau dibalik itu dia hasilnya gak menggelembung atau ya gimana ya kalau kain keras dibalik itu kan pastikan jelek ya maksudnya bentuknya jadi gak bagus gitu kalau yang viselin itu kejahit gak masalah ya karena dia kayaknya cenderung tipis nah yang dijahit itu adalah bagian atasnya jadi yang melengkung itu itu gak usah dijahit jarak jahitan dari kain keras itu diberi nah dikunci dulu kemudian jarak jahitan itu 2 mili dari kain kerasnya jangan lupa di bagian sudut ya kalau sudah nah dibalik jarumnya tetap menancep ya supaya nanti menyudutnya itu bagus gitu jadi bisa lincip kerahnya nah ini mohon maaf ya kalau kameranya goyang-goyang karena ya begitulah gak ada yang megangin selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman kalau udah dijahit tadi sampai selesai terus kita gunting kampungnya ini dikecilkan sampai kurang lebih 1 cm nah untuk bagian sudutnya kita potong menyerong seperti ini supaya nanti kalau dibalik itu bagus bentuknya dipotong kecuali yang bawah yang melengkung itu itu gak usah dipotong oke nah teman-teman kalau sudah langkah selanjutnya adalah membalik kerah caranya kita ambil jarum yang besar kemudian kita masukkan 2 benang dan kita lipat benangnya itu jadi 4 gitu nah kalau sudah menggunakan bagian jarum yang yang ada lubangnya itu ya kita masukkan dari bagian dalam kemudian kita keluarkan kemudian kita masukkan lagi bagian dalam lagi jadi kita hanya mengambil satu tindesan benang aja untuk membalik supaya nanti apa hasil kerahnya itu bisa lincip gitu loh nah teman-teman langkah selanjutnya setelah kita membalik ke 2 sudut kerah kerahnya itu kita serika atau kita pressing supaya hasilnya bagus nah kalau sudah kita pressing itu kita kasih tindesan jarak tindesannya dari tepi kerah itu satu sepatu jangan lupa nanti kalau di bagian sudut itu benang kok benang sih jarumnya itu menancap dulu jadi menancap pas di sudutnya kemudian baru diputer benangnya jadi kenapa seperti itu tekniknya ya supaya membentuk sudut bagus gitu kalau gak ditancapin nanti kita gak tahu apa namanya jaraknya itu seberapa gitu jadi harus ditancapin terus teknik berikutnya itu jangan sampai melet kerahnya itu jadi bagian yang ada vislinnya sama bagian yang ada lain kerasnya itu gak boleh balapan jadi harus benar-benar sejajar rapih dan bagus gitu jadi harus sejajar nah teman-teman langkah selanjutnya kalau kita udah tindas seperti ini sekarang kita memasang dengan kerah bagian bawah atau kerah board namanya dan kalau yang bagian atas itu namanya kerah refernya jadi kita lipat dua seperti ini kemudian kita sudut kita gunting menyudut nanti kalau sudah dibuka itu bentuknya segitiga gitu loh nah ini juga dilipat dua kemudian digunting sudut gunanya apa ya gunanya supaya tahu senternya atau titik tengahnya itu dimana gitu apapun kalau misalkan kita mau menjahit dan mencari tengahnya itu ya biasakan seperti ini gitu jadi nah ini segitiga tadi ketemu titik segitiga kemudian kita sematkan jarum bentul biasakan kalau kita apa ya memasang memasang sesuatu itu mulai dari tengah dulu kemudian jarum bentul di bagian tepi kanan dan kiri tepi tepinya dulu di jarum bentul kemudian di tepinya sana juga di jarum bentul nah kalau sudah itu baru tengah-tengahnya semuanya itu baru dirapikan gitu jadi jangan mulai dari pinggir dulu atau dari apa ya ya biasanya kalian pemula dari pinggir dulu kalau dari pinggir dulu pasti nanti jadinya junjing alias bisa panjang sebelah atau bisa pendek sebelah pokoknya tidak sama kanan dan kiri karena kalau bentuk seperti ini berarti harus simetris tidak boleh asimetris atau beda sebelah nah ini yang bagian M32 dipasangkan dengan kerah refer yang bagian M32 jadi yang ada viselin dipasangkan dengan yang ada viselinnya gitu tidak boleh beda-beda nanti teksturnya juga beda apa hasilnya juga beda gitu loh nah teman-teman kenapa saya pakai dua bahan pelapis seperti ini karena kalau saya pakai bahan pelapis untuk ban pinggang itu terlalu kaku tapi kalau saya misalkan pakai M32 saja itu juga terlalu lemas jadi teksturnya teksturnya kerah kemeja ini tidak terlalu kaku dan juga tidak terlalu glembreh atau terlalu lemas gitu ya jadi saya kalau kombinasikan kedua ini tuh hasilnya bisa pas bagus gitu tidak terlalu kaku juga atau tidak terlalu kokoh juga tapi tidak terlalu ngelimper juga jadi hasilnya oke lah makanya supaya kalian punya bayangan itu dicoba aja jahitnya tetap dikasih jarak 2 mili dari kain kerasnya atau dari kain M32 supaya kalau dibalik itu dia bagus bentuknya gitu jadi saya kasih tips apapun kain eh apapun kerah yang menggunakan bahan pelapis seperti ini itu di kasih jarak 2 mili gitu kalau sudah kita gunting kita tipiskan lagi menjadi 0,7 cm atau jadi 1 cm masih kebesaran 0,7 cm kalau 1,5 cm itu kekecilan nanti cepat brodol jahitannya jadi 0,7 cm itu sudah pas lah gitu nah jangan lupa bagian yang melengkungnya ini kita cekris supaya nanti nah kita cekris itu namanya seperti ini tuh cekris 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 gitu jangan sampai mengenai jahitan ya nanti kalau mengenai jahitan dia bisa lepas jahitannya jadi kira-kira ya mepet-mepet jahitan lah gitu seperti itu kira-kira semoga video ini bisa jelas ya kalau gak jelas boleh ditanyakan kok di description box oke nah inilah hasil kemejanya gimana gampang banget kan kita tinggal pasang ini di kemejanya kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyain di description box ya jangan lupa di like di subscribe di komen dan juga di share semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di videoku selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati